Usai pecah Ten Hag, Setan Merah ngamuk dan cukur The Foxes Arsenal dan Liverpool melaju terus, Chelsea dan Manchester City terdepak Musialah hat-trick Bayern gasak Mainz 4-0 diajang di FB Pokal MU ingin segera resmikan Amorim, tetapi terkendala satu hal Yolah susah saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi tentunya Check it out! Empoli VS Inter Milan Fratesi 2 gol, Nerazzurri menang 3-0 Inter Milan merebut 3 poin di kandang Empoli Nerazzurri menang telat 3-0 atas tuan rumah Ketiga gol Inter dicetak oleh Davide Fratesi di menit ke-50 Gol kedua Fratesi di menit ke-67 Dan Lautaro Martinez di menit ke-79 Dengan hasil ini, si Yolah terus menempel Napoli di puncak kelas main dengan raihan 21 poin Sementara Empoli tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 11 poin Juventus VS Parma Tuntas 2-2 Duel antara Juventus VS Parma dihelat di Alliance Arena Tim tamu unggul cepat di menit ke-3 lewat aksi Enrico Del Prato Weston McKinney berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-31 Parma kembali unggul di menit ke-38 lewat aksi Simon Som Tuan rumah kembali menyamakan skor lewat aksi Timothy Weah di menit ke-49 Tadat tambahan gol di sisa Laga Skor imbang 2-2 menghiasi pertandingan Dengan satu poin yang diraih, Juventus masih di peringkat ke-4 kelas main sementara Dengan 18 poin dari 10 pertandingan Sedangkan Parma menduduki posisi ke-14 dengan 9 poin Hasil lengkap seri A pekan ke-10 hari ini Venezia menang 3-2 atas Udinese Atlanta menang 2-0 atas Monza Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Matteo Retejui dengan torehan 10 gol Hasil di FB Pokal, Musiala hat-trick Bayern gasak Mainz 4-0 Bermuni menang muda 4-0 di kanak Mainz pada pertandingan babak kedua di FB Pokal Kempat gol Bayern dicetak oleh Jamal Musiala di menit ke-2 Gol ke-2 Musiala di menit ke-37 Leroy Sane di menit ke-45 plus 1 Dan hat-trick Musiala di menit ke-45 plus 4 Hasil ini membawa Bayern melaju ke putaran berikutnya Hasil lengkap di FB Pokal hari ini Hertha Berlin menang 2-1 atas Heidenheim Badenborn kalah 0-1 dari Bremen Entra Frankfurt menang 2-1 atas Munchengladbach Freiburg menang 2-1 atas Homburg SV Bielefeld menang 2-0 atas Union Berlin Hoffenheim menang 2-1 atas Nürnberg Dresden kalah 2-3 dari Dramstadt Brickton VS Liverpool Gakpo bawa The Reds ke perempat final Karabau Cup Liverpool melaju ke perempat final Karabau Cup 2024-2025 Lewat duel sengit kontra Brickton & Oval Bion The Reds mampu unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Gakpo di menit ke-43 Dan di menit ke-63 Tuan rumah menipiskan skor Lewat aksi Simon Adingra di menit ke-81 Luis Dias kembali memperlebar jarak berkat golnya di menit ke-85 Tarik Lamteh membuka asa Tuan rumah berkat golnya di menit ke-90 Sayang, tak ada tambahan gol di sisa laga Skor 2-3 untuk kemenangan Liverpool menghiasi pertandingan Preston North End VS Arsenal Meriam London Pesta 3-0 Preston North End VS Arsenal digelar di Deepdale Stadium Bermain dengan mayoritas pemain pelapis Pasukan Mikel Arteta mampu membungkam Tuan rumah 3 gol tanpa balas Lewat aksi Gabriel Jesus di menit ke-24 Ethan & Juaneri di menit ke-33 Dan Kehavats di menit ke-57 Dengan asli ini Arsenal pun melaju ke babak ke-8 besar Karabau Cup MU VS Leicester Setan Merah menang 5-2 Lolos ke-8 besar Karabau Cup Manchester United mengamuk setelah pemecatan Eric Ten Hag MU mengasak Leicester City dengan skor 5-2 Setan Merah unggul lebih dulu lewat gol Kasemiro di menit ke-15 Dan Alejandro Garnaccio di menit ke-28 Leicester sempat memperkecil kedudukan di menit ke-33 Lewat aksi Bilal Elkanaus Namun MU kembali menjauh lewat aksi Bruno Fernandes Di menit ke-36 Dan gol kedua Kasemiro di menit ke-39 Memasuki menit ke-45 plus 1 Connor Cody sempat menipiskan jarak Namun gol kedua Bruno di menit ke-59 Mengunci kemenangan Setan Merah Pasukan Van Nistelroi pun melaju ke babak ke-8 besar Karabau Cup Newcastle vs Chelsea London Biru menyerah 0-2 Gugur dari Karabau Cup Duel Newcastle United vs Chelsea berlangsung di St. James Park Newcastle membuka keunggulan di menit ke-23 Lewat aksi Alexander Isak Tuan rumah menggandalkan keunggulan berkat gol puluh diri Axel Di Sassi Di menit ke-26 Newcastle mampu mempertahankan keunggulan 2-0 Hingga peluit panjang berbunyi The Magpies lolos ke perempat final Karabau Cup Sementara Chelsea angkat koper lebih cepat Aston Villa tumbang di tangan Crystal Palace Bermain di Villa Park Tim tamu mampu unggul lebih dulu lewat aksi Eberici Eze di menit ke-8 Jonduran berhasil menyamakan kedudukan lewat golnya di menit ke-23 Daichi Kamada membawa Palace unggul di menit ke-64 Dada tambahan gol di sisa laga Skor 1-2 untuk kemenangan Crystal Palace menghiasi pertandingan Tottenham vs Manchester City Lily White's The Park Citizen dari Karabau Cup Tottenham Hotspur menghentikan langkah Manchester City di babak 16 besar Karabau Cup 2024-2025 Lily White menang 2-1 atas The Citizen Di laga ini Tottenham memimpin 2 gol duluan lewat Timo Werner di menit ke-5 Dan Pape Matarsar di menit ke-25 City cuma bisa memangkas skor lewat gol Matius Nunes di menit ke-45 plus 4 Hasil yang cukup mengejutkan buat pasukan Pep Guardiola MU ingin segera resmikan Amorim tetapi terkendala satu hal Manchester United bergerak cepat agar Ruben Amorim bisa diresmikan sebagai manajer baru Sebelum bertemu Chelsea akhir pekan ini Namun ada kendala One Month Notice dari Sporting CP yang bisa menggagalkan rencana tersebut Hal itu diberitakan The Guardian Rabu 30 September 2024 Kecuali MU bisa menegosiasikan hal ini Jika Amorim baru bisa bergabung sebulan kemudian Maka laga debutnya akan terjadi saat menjemu Everton pada 1 Desember Anthony bersedia pergi dari Manchester United Manchester United rencananya mau melepas Anthony di musim dingin 2025 nanti Kabar terbaru seperti diwartekan Talk Sport Pemain berusia 24 tahun itu setuju untuk angkat kaki Daryl Trafford Anthony merupakan warisan manajer Eric Ten Hag di Manchester United Anthony adalah pemain termahal yang dibeli MU di era Ten Hag seharga 95 juta euro Atau setara 1,6 triliun rupiah Harry Kane sok berat Eric Dyer putuskan pensiun Striker Bermuni Harry Kane mengaku tak habis pikir dengan keputusan Eric Thier untuk pensiun Eric Thier dipinjamkan Tottenham ke Bermuni pada paruh kedua musim lalu Sebelum akhirnya bergabung secara permanen di musim panas Ketika Eric pindah ke Bavaria, back Inggris itu berjanji akan mengikuti les bahasa Jerman dan bermain golf bersama Kane Kini Kane mengungkap bahwa rekannya semenjak di Spurs itu sudah pensiun dari bermain golf Tetapi ia sendiri belum menyerah untuk membujuknya kembali bermain Petinggi Leverkusen masih belum puas dengan performa timnya Bear Leverkusen melangkah mulus ke putaran 3 di FB Pokal Usai mengilas SV Ellsberg dengan skor telak 3-0 Walaupun mencatatkan kemenangan meyakinkan Petinggi Leverkusen Simon Rolfes mengaku tak puas dengan performa di Wexelf di laga tersebut Petinggi di Wexelf tersebut menekankan bahwa akan lebih mudah bagi timnya untuk memastikan Kemenangan jika bisa menguasai bola dan mengontrol pertandingan selama 90 menit penuh Hal inilah yang diinginkan Rolfes dari timnya meski sudah unggul besar Jurik menang di laga pertama tetapi berikutnya payah Antonio Casano tak segan-segan memberikan penilaian tajam terhadap pelatih AS Roma Ivan Jurik Dengan menyebut bulan pertamanya sebagai sampah Casano secara tegas menyatakan jika Roma perlu segera melupakan jurik Dan menunjuk pelatih dengan status yang dibutuhkan untuk menangani tim sebesar Roma Yang harus tetap berada di papan atas Ia juga menyebutkan jika Roma tidak pantas mendapatkan hasil buruk Seperti yang terlihat sejauh musim 2024-2025 ini Banyak peminat, Milan kebut kontrak baru Tiani Renders Dengan adanya ketertarikan dari beberapa klub besar Eropa AC Milan dikabarkan telah mempercepat proses negosiasi perpanjangan kontrak Tiani Renders Renders saat ini memperoleh gaji 1,7 juta euro per musim Dan dibandingkan dengan gaji pemain lain di Milan Gaji tersebut jelas terlalu rendah untuk kualitas yang ditampilkan sama pemain Kontrak baru ini dipastikan akan membuat Renders senang Namun tidak menutup kemungkinan Rossoneri akan menjualnya Demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar Samuele Ricci kembali masuk daftar belanja Milan Tetapi bukan Januari Pada bursa transfer mendatang, AC Milan akan berupaya menambah pemain baru di lini tengah Dan mereka memetakkan rencana untuk mendatangkan Samuele Ricci Kepindahan pada bulan Januari hampir mustahil Seperti yang di alami Rossoneri saat ingin mendatangkan Alessandro Buongiorno Urbano Cairo hanya berniat menjualnya pada musim panas Dan saat itulah Milan akan ikut serta dalam persaingan Bersama dengan beberapa peminat utama untuk mendatangkan Ricci Mikkel Arteta harap Martin Odegaard kembali sebelum jeda internasional Manajer Arsenal Mikkel Arteta mengungkapkan harapannya Bahwa Martin Odegaard bisa kembali bermain sebelum jeda internasional Odegaard absen sejak mengalami cedera ligamen pergelangan kaki Saat pembela Norwegia pada September lalu Arteta menyatakan bahwa Odegaard menunjukkan progres yang positif dalam pemulihannya Dia sudah beberapa minggu di lapangan tetapi masih ada beberapa tahap yang harus dilewati Kami berharap dia bisa kembali sebelum jeda internasional Ujar Arteta Cara agar Tottenham tak lagi jadi tim mediocre Tottenham sempat berada di posisi teratas pada tabel klasemen Liga Inggris Sampai pekan ke-10 di musim lalu Namun siring musim berjalan Spurs justru menurun dan berakhir di peringkat ke-5 Di musim ini perubahan tampak belum benar-benar bisa ditampilkan oleh Tottenham di Liga Inggris William Gallas menyebutkan satu-satunya cara agar The Lily White tak lagi dikenal jadi tim yang gagal meraih juara Walau sejatinya sudah sangat dekat Masalah konsistensi yang dianggap Gallas perlu dicari solusinya agar sebutan Spursi segera hilang Jamu Real Madrid supporter Valencia siapkan can khusus untuk ejek Vinicius Vinicius Junior semula didagokan untuk memenangi Ballon d'Or 2024 Namun prediksi pengamat meleset setelah Rodri yang keluar sebagai pemenang Gegagalan Vinicius merengku Ballon d'Or kabarnya akan dimanfaatkan supporter Valencia untuk mengejek sang winger Mereka telah menyiapkan can khusus untuk Vinicius saat timnya menyambut Real Madrid di Mestala pada Hornada ke-12 Liga Spanyol 2024-2025 Vinicius dan pendukung Valencia memang memiliki hubungan yang buruk dalam beberapa tahun terakhir Barcelona siap diskusikan kontrak baru untuk keepernya Barcelona dilaporkan siap menggelar komunikasi terkait kontrak baru dengan keepernya Ina Kipena Keeper Spanyol itu masih memiliki masa bakti hingga 2026 dan klub ingin membuatnya lebih lama berada di Katalan Sang pemain lumayan bisa diandalkan meski Sesni datang Rekan setimnya pun senang dengan performa sang pemain Direktur olahraga klub Deco De Souza disebut siap membuka komunikasi dengan agen sang pemain Dalam beberapa bulan ke depan guna mencapai kesepakatan Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi Yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!